Menjelang Lebaran Idul Fitri, harga daging ayam potong di Pasar Tumenggungan Kebumen mulai merangkak naik. Di mana harga sebelumnya Rp32.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Hal tersebut diungkapkan Badriah, salah satu penjual daging ayam di Pasar Tumenggungan. Menurutnya kenaikan terjadi sejak pertengahan bulan puasa hingga sekarang. Ia memperkirakan harga daging ayam akan terus naik hingga hari raya. Selain harga daging ayam, harga telur ayam dan daging sapi juga terpantau mengalami kenaikan. Harga telur ayam sebelumnya Rp26.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp28.000. Sementara itu daging sapi yang sebelumnya Rp120.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Arinal Husna, 24 tahun, pedagang sayuran mengatakan jelang lebaran kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Sementara harga sayuran lainnya terpantau stabil. Bawang merah super yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Bawang putih yang sebelumnya Rp35.000, kini menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara cabai rawit stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram, cabai hijau Rp22.000 per kilogram, dan cabai merah keriting naik dari Rp38.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan.